Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kembali lagi di WMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda Inilah WMN News Informasi pertama kami awali dengan WMN Al-Wazliya Telah melaksanakan Wisuda Sarjana dan Magister ke-49 Periode Maret tahun 2022 Di Wisuda kali ini, WMN Al-Wazliya meluluskan 795 wisudawan Universitas Muslim Nusantara Al-Wazliya Menyelenggarakan Wisuda Sarjana dan Magister ke-49 Periode Maret tahun 2022 Wisuda berlangsung pada 5 Maret 2022 Bertempat di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis Kampus Syekh Muhammad Yunus UMN Al-Wazliya Wisuda kali ini dilaksanakan secara daring Mengingat masih diberlakukannya Pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Kota Medan Sehingga hanya Senat, Rektorat, dan Dekanat saja yang hadir secara langsung di Auditorium Di Wisuda Periode Maret tahun 2022 ini WMN Al-Wazliya mewisuda 795 wisudawan Yang terdiri dari 7 wisudawan program Pasca Sarjana 339 wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 311 wisudawan Fakultas Ekonomi 69 wisudawan Fakultas Farmasi 32 wisudawan Fakultas Pertanian Dan 37 wisudawan Fakultas Hukum Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wazliya Bapak Dr. KRT Hardy Mulyono Kasur Bakti mengatakan Meski wisuda dilaksanakan secara daring Namun tidak mengurangi makna dan hakikat dari pelaksanaan wisuda tersebut Wisuda hari ini dilaksanakan secara daring Mengapa? Karena memang selain ada aturan pemerintah Tentang pemberlakuan PPKM level 3 di Kota Medan Kita harus membatasi jumlah peserta Yang tentu akan menyulitkan kita Dan disamping itu Kita mendapat Katakanlah musibah Bahwa Banyak tenaga kependidikan kita yang terpapar COVID-19 Oleh karena untuk mengantisipasi Dan menjaga agar anak-anak tetap sehat Kami memutuskan wisuda ini dilaksanakan secara daring Tentu tidak mengurangi makna dan hakikat Dari pelaksanaan wisuda ini Meskipun wisuda ini secara daring Semuanya berlangsung secara khidmat Dan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara akademik Oleh karena kami mohon maaf karena wisuda ini daring Dan mengucapkan selamat kepada anak-anak Sebanyak 795 orang yang kita wisuda hari ini Beliau berpesan kepada wisudawan Agar dapat mengaktualisasi diri Dan menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat Ya harapan saya tentu sebagai rektor Anak-anak yang di wisuda ini Kelak Mampu mengaktualisasikan dirinya Mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat Di tengah persaingan global yang begitu pesat Tentu Gelar sarjana Ijazah itu tidak segala-galanya Oleh karena kemampuan pikir Kemampuan skill dari anak-anak itu dibutuhkan Saya yakin dan percaya Anak-anak lulusan UMN itu akan mampu bersaing Di tengah-tengah masyarakat Dari UMN Al-Wazliyah Tim UMN Channel mengabarkan Selanjutnya mahasiswa program pasca sarjana UMN Al-Wazliyah Melaksanakan kuliah kerja lapangan ke Universitas Siah Kuala Banda Aceh Diharapkan nantinya program pasca sarjana UMN Al-Wazliyah Dapat setara dengan Universitas Siah Kuala Sebanyak 53 orang mahasiswa program pasca sarjana UMN Al-Wazliyah Melaksanakan kuliah kerja lapangan ke Universitas Siah Kuala Atau USK Banda Aceh Mahasiswa pasca sarjana UMN Al-Wazliyah yang ikut KKL Terdiri dari mahasiswa program magister pendidikan bahasa Indonesia Pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan matematika KKL dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Maret 2022 Selain itu, program pasca sarjana UMN Al-Wazliyah juga menjalin kerjasama Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan USK dan juga kerjasama antar program studi Selanjutnya diadakan juga seminar yang diadakan oleh mahasiswa Dan ditutup dengan diskusi bersama antar prodi di pasca sarjana UMN Al-Wazliyah Dengan prodi di Universitas Siah Kuala UMN Al-Wazliyah memilih bekerjasama dengan Universitas Siah Kuala Karena USK merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang diperhitungkan Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa pasca sarjana UMN Al-Wazliyah Dapat mengetahui kegiatan pasca sarjana yang ada di USK Dan juga program pasca sarjana UMN Al-Wazliyah dapat menyetarakan proses pembelajaran Dengan program pasca sarjana USK Alhamdulillah kita berharap yang pertama bagaimana mahasiswa pasca ini Mengetahui kegiatan-kegiatan program pasca yang ada di USK Itu yang pertama Yang kedua, dengan terjadinya MUA ini Maka kita berharap program pasca sarjana UMN Al-Wazliyah Akan bisa menyetarakan kegiatan-kegiatan proses pembelajaran Yang ada di program pasca UMN Al-Wazliyah Dengan yang ada di program pasca USK Siah Kuala Dan itu semua berkat arahan dan bimbingan Pak Rektor Serta Bapak WR-WR kita yang senantiasa bagaimana kita bisa menyetarakan UMN Dengan PTS ataupun PTN yang ada di lingkungan kita Dari UMN Al-Wazliyah Nasir Anindi Rifqi Kusuma, UMN Channel, mengabarkan Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini Saya Nasir Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Ingat, untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!